Pendiri dan CEO Indonesian Ocean Justice Initiative, Mas Ahmad Santosa, tidak sepaham dengan wacana mengirim nelayan dari Pulau Jawa ke Laut Natuna. Dia menyatakan, kehadiran nelayan lokal di Laut Natuna sangat diperlukan. Untuk itu, menurutnya dengan rencana pemerintah mendatangkan nelayan dari Pulau Jawa, ia rasa tidak perlu. Ia mengatakan, pemerintah seharusnya mengutamakan nelayan Natuna terlebih dahulu. Karena yang ada, nelayan Natuna sangat jarang memiliki kapal dengan kapasitas besar. Tapi yang paling penting dari diskusi tadi, kehadiran, presensi, dan okupasi nelayan Indonesia. Tapi nelayan Indonesia itu memang harus dimodernisir. Jadi, terutama saya kisah Natuna. Kan bagaimana Natuna Utara ini untuk memberikan kesejahteraan pada nelayan Natuna. Kan begitu, jangan nelayan dari Jawa dulu. Jadi, utamakan nelayan Natuna-Natuna. Ia menambahkan, izin dari pemerintah daerah setempat, nelayan Natuna hanya sampai 10 groston hingga 20 groston. Dan nelayan Natuna, kalau dilihat dari datanya, itu jarang sekali yang GT-nya besar. Paling 10 GT, 20 GT, atau okupanya sampai dengan 30 GT. Izin yang banyak keluar dari penggantian. Dari Jakarta, Hafith Talfizki melaporkan. Terima kasih telah menonton!